Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau, salam listari Temu lagi di channel Mata Air Nursery Sekarang tanggal 20 Yang jam 8.38 Hari Jumat Yang hari ini Akan Mata Air Bahas Ini adalah Bawang Dayak Karena lagi sekarang lagi demam Ini ya pada heboh Kasus Corona Ini sekarang kita Bahas ini adalah Tanaman obat-obatan Nah ini Bawang Dayak adalah salah satu tanaman obat-obatan Nah ini Bawang Dayak ini Kandungannya hampir sama seperti Bawang Merah Tapi Bawang Dayak ini Dia lebih tinggi kandungannya Sekitar 3 kali lipat Daripada bawang biasa Nah dan Bawang Dayak ini Bau dan apa namanya Bau dan terasanya tidak setajam Bawang biasa Nah dia Bawang Dayak Ini tanaman ini khas dari Kalimantan Tapi berada juga di Amerika Selatan Nilai Amerika Selatan Nah ini Ini penampakannya teman-teman Bawang Dayak Bawang Dayak sendiri ini sudah lama dipercaya sama Ini ya leluhur yang di Kalimantan sana Yang orang-orang Dayak Untuk pengobatan mereka disana Ini karena Bawang Dayak ini Antikanker Langsung antibakteri Antikanker Antikanker Nah teman-teman yang pilek atau batuk Bisa juga untuk menggunakan Bawang Dayak ini Hasilnya sendiri Bawang Dayak ini banyak ya teman-teman Antara lain Antikanker Antibakteri Antioxidannya tinggi Kemudian mengatur Kadar kolesterol Terus mencerahkan kulit Nah Dan masih banyak lagi manfaat Dari Bawang Dayak ini teman-teman Nah teman-teman nanti bisa Cari sendiri ya Di Bawang Dayak Ini penanamannya sendiri ini Paling gampang nih teman-teman nih Apalagi kalau teman-teman Ada botol-botol bekas Tinggal tanam Satu aja Satu undi Jadi disana nanti Dia cepat Ketumbuhannya kurang lebih sekitar Dua Sampai Tiga minggu nanti sudah ada Tunas-tunas baru Bawang Dayak sendiri daunnya beda ya Gak terlalu Apa namanya Gak seperti bawang-bawang biasa Ini daunnya hampir mirip Gak seperti Apa namanya Kembang ya Gak seperti Pohon bawang kebanyakan Jadi bau Bau bawang dayak sendiri Tidak terlalu tajam Dan apalagi kalau teman-teman Ngiris ini Gak bikin perih mata Jadi dikonsumsi sehari-hari Jadi aman Jadi gak ada bau bawang Bisa untuk Jadi Kesehatan Sehari-hari Tapi Buat teman-teman Ini bukan Untuk jadi Obat utama ya Paling gak Teman-teman bisa tahu Bahwa Ini salah satu Tanaman yang Antioxidannya tinggi Selain bawang dayak Masih banyak sih Tanaman-tanaman Obat yang Yang bagus Seperti ada Sekarang lagi Katakan ada jahe Kencul Kunyit Langsung Temu lawak Langkuas Tapi kan Yang jarang Teman-teman Temu di Pasar itu Bawang dayak Seperti ini Ya Paling tidak Bawang dayak Bisa Meningkatkan Imun teman-teman Sekarang Apalagi Wabah Demam Corona Semakin Bagus Imun tubuh Kita Semakin Sehat Kita Ya insyaallah Semakin Terjaga Kita dari Wabah Corona Kita tidak Bisa Memhindar Paling tidak Kita bisa Mempersiapkan Diri kita Dengan lebih Bagus Awas diri Mari kita Jaga Deg kita Pola makan Dan Kurangin untuk Berpergian Dari rumah Ketika Tidak ada Hal yang Perlu Perlu Sekali Oke Sekian dulu Video untuk hari ini Teman-teman Jangan lupa Like Comment And subscribe Channel ini Biar channel ini Bisa lebih bergembang Dengan bagus Dan memberi informasi Wawasan tentang tanaman Untuk teman-teman Sekali ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau Salam nestari Terima kasih telah menonton Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton!